What's up school friends, welcome back to Time Out! Nah videonya tadi udah 30 menit, sebenernya udah banyak banget topik pembicaraannya, tapi ternyata gue lupa satu topik, yaitu membahas tentang Golden State Warriors. Jadi sebelum besok gue diserang oleh Dubnation di comment section gue, mendingan lebih baik gue bikin Time Out dengan edisi untuk preview Golden State Warriors di season 2021-2022. Jadi mohon maaf ya semua untuk Dubnation, ya selain itu pun juga gue besok akan interview RQ Wisnu, wah ini sedikit iklan aja sedikit promo, besok gue akan interview dia karena dia baru saja extend bersama Satria Muda Pertamina, so ditunggu aja untuk videonya, and of course hari ini pun juga gue ngeliput DBL yaitu SMA Negeri 3 melawan SMA Negeri 28, pastikan juga kalian support karena gue ajakin anak-anak 28 untuk melakukan Intuition Challenge, yaitu yang tepuk tangan di lu, weh harus sama-sama sama sama teammates-nya, itu seruah sih ya. Jadi pastikan kalian nonton video-video tersebut, itu untuk iklannya sudah cukup, nah sekarang kita langsung masuk aja ke topik video Time Out hari ini, yaitu tentang Golden State Warriors. Hari ini mereka menang lagi ya di akhir preseason, dimana mereka mengalahkan Portland Trail Blazers dengan score 119, 97, mereka 5-0 ya setahu gue ya selama preseason ini. Of course great result, fans-nya Warriors pun sangat optimistik sekali untuk masuk ke season 2021-2022. Steph Curry man, gila, he was cooking today. Bang, Steph, gila lu ya, ini cuma preseason, harus banget lu nyetak 41 poin di NBA preseason game. Steph was crazy though, he's ready for regular season dimana dia 41 poin, 9 rebound, 7 dari 14, 3 poinnya, lalu juga ada 2 steals. Steph, gila. Gue, I feel bad for Danny Smith Jr. yang jaga dia, karena kan hari ini Demi Leonard gak dimainin, jadi Danny Smith Jr. started to guard Si Steph Curry yang baru berapa detik kali ya, 30 detikan kali ya, tadi udah foul dia. And of course, Yusuf Nurkis, oh my god, dia juga di ayam-ayamin juga tadi sama si Steph Curry, sampe dia lompat-lompat beberapa kali. And dia harus, ah deh tadi ada yang N1, keren banget. And of course, kita gak boleh lupa, Steph hari ini 2 kali 4 poin play. So, Steph, kalo gue sih main NB Fantasy, kalo gue bisa pick up Steph, gue akan pick up dia. Karena, I don't know ya, di umurnya, kok halnya 33 kan umurnya dia sekarang. I feel like he's gonna have a big season. For the Golden State Awards, kita akan expect dia bisa mencetak mungkin 50 poin, ataupun juga 60 poin di season ini. I think he gonna have 2 atau 3 big games. So, itu dari Steph Curry, I think dia akan jadi salah satu MVP candidate juga sih menurut gue ya. Selain itu juga masih ada Jordan Poole hari ini yang mencetak 16 poin. Lalu udah mainnya Belica yang mencetak 12, and of course ada Draymond Green yang 10 poin, 6 rebound, dan juga 7 assist. Of course, Jordan Poole, banyak orang yang udah berbicarakan dia tentang, Oh, Jordan Poole kayaknya bisa menang. Eh, ini nih, most improved players. Of course, kita gak boleh lupa, this is preseason. Kita juga gak tau nanti rotasinya si Steve Kerr seperti apa saat lagi regular season. Tapi hari ini kalo gue baca adalah si Damien Lee. Damien Lee itu katanya had a great training camp, dan juga katanya udah pokoknya kerja keras banget. Kata Steve Kerr, akhirnya dia akan mendapatkan starting line up spot nantinya saat regular season. Nah, hari ini sih Damien Lee main dari bench, 21 menit, dia 9 poin, dan juga 7 rebound. Biasanya nih, ada kipar ya, ada kipar nih Steph Curry. I think I like that move. Gue lebih suka si Jordan Poole dari bench ya, agar di second unitnya si, gue mau say worse, nanti ada Iggy, ada Jordan Poole, Terus ada Otto Porter Jr., ada JTA juga. I think they're gonna have a solid second unit. And of course, kita gak boleh lupa dengan Jonathan Cuminga, dan juga Moses Moody nantinya. Apalagi ntar kalo udah James Wiseman kembali lagi. James Wiseman ini kabarnya masih tahap recovery. Dia akan di-revaluate lagi di bulan November. Kalo memang dia udah bisa nambah, untuk porsi latihannya akan ditambah. Dan mungkin baru main akhir November atau awal December kali ya, most likely. Gue juga lupa sih dia cenderanya apa, jujur aja. Tapi gue suka banget additionnya si Andre Iguodala. Kayak Andre Iguodala tuh emang cocok banget ya, main dengan Golden State Warriors. Dia memang mungkin poinnya gak banyak, tapi assistnya 6 hari ini, dan juga 6 rebound. Dan memang itu adalah kelebihannya dia, defense, lalu juga dia bisa distribute bolanya juga untuk temen-temennya. So, Andre Iguodala akan be a big, big part untuk Golden State Warriors. And of course, masih ada Andrew Wiggins yang mainnya masih belum keliatan banget, setelah divaksin kemarin ini. Hari ini pun juga tembakannya hanya 3 dari 9. Tapi gue expect Andrew Wiggins akan kembali melakukan perannya lagi di defense untuk Golden State Warriors. Kita tahu, tahun lalu Andrew Wiggins dipuji-puji terus untuk defense-nya. I think he will do the same thing this season. Lalu juga ada Kevin Looney, yang gue harapkan juga bisa jadi the man in the middle untuk Golden State Warriors. Terus kita belum ada timetable yang pasti kapan Clay akan bisa kembali. Kalau gue sih feelingnya adalah Christmas time, ataupun juga tahun baru nanti dia baru bisa bermain lagi. Tapi gila, Clay katanya selama NBA preseason ini, dia selalu pake baju warm up-nya. Dan juga pake headband katanya. Kalau gue gak salah ya, selama ada duduk di bench. So, I know how bad he wants to return to the court. Gue tahu banget sih, dia udah pengen banget kembali lagi bermain bersama Splash Brother. Kita udah lama banget gak nonton Splash Brother. Dan sekarang ini udah ada extended family, Jordan Poole. Udah jadi extended family-nya Splash Brother. Tapi of course, kita excited banget untuk lihat Clay yang baru saja overcome 2 ya. Big injury. Dan gue harapkan dia mainnya bisa sama dan masih tajem banget 3 poinnya nantinya untuk Golden State Warriors. But, of course, kalau ada Clay Thompson sehat satu season, ini gue yakin banget si Golden State Warriors bisa melangkah jauh nantinya di NBA. Pernyata, I think mereka boleh dibilang squad-nya lumayan deep sih. Mungkin memang mereka big man-nya, kalau belum ada si James Weissman masih agak kurang ya. Big man-nya dari second unit ya. Tapi nanti menurut gue dia mainnya Bialika pun bisa jadi pemain yang apa ya, under the radar lah untuk si Golden State Warriors. Tapi dia bisa solid tuh, bisa solid apa, bisa jadi solid kontributor juga nanti lagi regular season. Ya men, Draymond Green kita gak boleh lupa men. Draymond Green masih triple-double threat every game. Defense-nya dia, kita tahu dia merupakan nomini juga dari finalis ya. Defensive player of the year last season. So don't sleep or the Golden State Warriors, men. West, gak gitu sekompetitif sebelumnya kalau menurut gue. Kalau gue, on top of my head gue cuma bisa mikir Lakers. Lakers, 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 and Phoenix Suns, maybe, and Utah Jazz, and Denver Noges. Itu adalah empat tim yang mungkin akan solid di Western Conference. Dallas, not sure still if Porzingis apakah bisa membantu Luka Doncic atau tidak. The next team is Golden State Warriors, men. Kalau everybody can stay healthy untuk Golden State Warriors, I think they will go to the semifinal. At least conference semifinal, mereka akan masuk. Dia gak akan miss lagi sih playoff kayak last season. Kalau Clay bisa sehat di bulan Desember, I'm pretty sure, man. Golden State Warriors akan masuk ke NBA playoff. Dan hari ini memang ada beberapa pemain yang mereka release. Ada Every Bradley, ada juga Gary Payton, and of course ada Michael Murder yang gue agak kaget dilepas, and juga Jordan Bell. Michael Murder last season. Ya, dia udah bisa jadi kontributor dikit lah ya. Tapi gue kira dia akan stay, and of course semua agak kaget juga dengan Every Bradley. Karena Every Bradley itu diharapkan bisa jadi pemain yang membantu defense-goal State Warriors. Tapi ternyata dirilis juga hari ini. Tapi masih ada roster ke-15, spot ke-15 yang Steve Kerr bilang akan didiskusikan mungkin akhir minggu ini dan juga awal minggu depan. Tapi katanya mereka leaning towards Gary Payton II. Gary Payton II, nanti gue pengen banget liat dia ada di NBA. He has been grinding for probably like the last five years dari NBA G League, balik lagi ke NBA Summer League, lalu juga main di Drew League. Man, I think it is his time, man. Dia tahun lalu juga udah bermain di NBA, beberapa kali juga game sama si Gonsei Wars, dimana dia menunjukkan skills-nya dia untuk defense, hustle-nya juga bagus, atletis banget. Jadi gue harapkan Steve Kerr beneran sih ngambil si Gary Payton Jr. untuk spot ke-15 mereka. I think he can help third string, third string nantinya untuk Golden State Warriors. Tapi NBA ini kita tahu lah ya, pemain itu bisa keluar masuk nantinya selama season ini. Kita tinggal lihat aja siapa yang mainnya akan bagus, siapa yang mainnya yang nggak akan, nggak bagus nantinya. Tapi untuk Fancy Golden State Warriors, of course tahun ini mereka semua akan excited banget, karena memang mereka punya chance menurut gue untuk bisa melangkah jauh. Man, gue mah cuma happy aja. Gue selalu nonton Steph Curry, selalu happy aja sih, karena kita nggak tahu di lapangan itu apa yang akan terjadi saat Steph Curry ada di lapangan. And I'm just, I'm excited, man. Untuk lihat Jordan Poole juga bisa bagus. Jadi itu sih kira-kira dan selama preseason itu mereka nembak 3 poinnya 34,5 persen. Kalau gue nggak salah, sekitar-sekitar segitulah pokoknya. Jadi Steve Curry tetap akan mengandalkan 3 poin selama regular season nanti. Ini gue lagi cari nih, berapa total dia selama, oke, di 4 game pertama, katanya mereka nembak 55 3 poin di NBA preseason. Gue nggak tahu nih, statsnya bener atau nggak nih. Gue lagi lihat online, tapi itu kalau 55 3 poin selama 4 game, bentar dulu lah. Average. Having average 55 3 poin shot attempts through their first 4 games. Wuh! Gila, dan katanya Konghala di first meetingnya lawan Portland mereka 69 kali. 3 poin attempt. That's a lot of threes, man. That's a lot of 3 poin shots, man. Tapi, ya mereka strength-nya juga di situ juga sih. Mereka emang punya shooter banyak banget. Pelatihnya juga, 3 poin shooter juga dulunya ya. Tapi, kalau gue harus prediksi kira-kira si Golden State Awards ini akan ada di mana. Kalau gue bilang mereka akan ada di top 6. Top 6 di Western Conference. Akan masuk ke playoff. I would like to see them masuk ke Western Conference final sih. Itu adalah harapan gue sih. Semoga mereka bisa melakukannya. Hopefully, doa gue adalah tetep lah si Clay Thompson bisa healthy the whole season nanti saat dia kembali. And expect Jordan Poole to be in the mix for most improved player. And kembali si Damon Green juga in the mix for defensive player of the year. So, Dope Nation, itu adalah kira-kira preview gue untuk season-nya Golden State Warriors nantinya. Hopefully, ini bisa memaafkan gue. Kalian bisa memaafkan gue karena gue lupa untuk bahas tim kalian di NBA season preview gue. Tapi guys, jangan lupa ditunggu besok. Mungkin siang sih gue akan upload videonya gue bersama Adi Yanni. So, make sure kalian tetep support. And once again guys, thank you so much for always supporting timeout juga. Maaf banget, memang gue akhir-akhir ini jarang bikin timeout karena gue gak gitu suka nonton NBA preseason. dan gue agak bingung juga kadang-kadang kalau di preseason ini akan bahas apa. Tapi nanti pas lagi regular season kita akan gaspol guys. Tenang aja, kita akan gaspol terus untuk timeout-nya. Jadi pastikan kalian selalu support timeout-nya. So guys, have a great Saturday night. Thank you so much for watching this timeout and I will see you guys again very soon. Peace out. Sub indo by broth3rmax